Pemirsa polemik angkutan batubara masih menjadi persoalan di kota Jambi. Pemerintah kota Jambi akan segera membuat peraturan wali kota terkait larangan kendaraan batubara melintas di kota dan mengenai bongkar muatan di tepi jalan umum. Pemerintah kota Jambi akan segera menyelesaikan peraturan wali kota mengenai larangan kendaraan batubara melintas di kota Jambi dan kendaraan muatan yang bongkar muatan di tepi jalan umum. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Rido mengatakan bahwa tindakan ini dilakukan dikarenakan masih ada kendaraan batubara yang secara sengaja melintasi jalan di kota Jambi. Dirinya juga menambahkan peraturan wali kota Jambi tersebut akan dilakukan penyusunan bersama para penegak hukum guna memberikan efek jera kepada para truk batubara yang masih nakal. Kadang banyak angkutan batubara yang secara sengaja mengambil jalan pintas, menaruhi jalan-jalan kota. Selama ini mungkin hanya dikarenakan tilang. Makanya kita juga perwal ini dalam hal yang senang dan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum yang memiliki kecaksaan maupun memiliki kepolisian bagaimana memberikan benda yang maksimal menjadi efek jera. Tidaknya berupa tilang terhadap pelanggaran-pelanggaran jaringan lolitas Angkatan Ibu dan Angkatan Barang. Begitu juga terhadap pongkar muat. Ini terpindah dalam umum. Sesuai dengan perjalanan tersebut tidak dibenarkan bahwa pongkar muat harusnya dilaksanakan di tempat yang tidak bersedia oleh pemilik barang. Baik itu di gudang sendiri maupun di alamat parkir lalu kota gudang tersebut. Sandi, Jek TV, melaporkan.